Nah gitu, sekarang gini, seibaratnya ya, seorang profesor lah misalkan, itu orang berarti orang yang punya tingkat kecerdasan yang luar biasa ya, ketika dia menghadapi yang namanya yaitu ancaman, ketika menghadapi itu kecerdasannya langsung terhenti, langsung down, langsung down, kenapa gitu? Inginnya kok gak dipakai gitu? Iya kan? Seorang profesor, ketika dia bisa melakukan dengan pengaturan, apa? Nusantara ini diberi kewenangan untuk memimpin, namanya dunia, karena dari segi pengetahuannya, itu lebih komplek, dari kondisi keadaan alamnya lebih komplek, ya, kekayaan alamnya, bahkan Nusantara itu ibaratnya itu pusarai bumi, itu udel lah yang jauh. Nah, jadi kalau kita ini, besok itu peradaban dunia itu sudah tidak mencerminkan yang namanya bangsa ini, bangsa itu, negara ini, negara itu, kerajaan ini, kerajaan itu, sudah enggak lagi. Karena zaman besok itu bukan lagi zaman perang, jangan kita menerapkan peradaban dunia ini diibaratkan seperti zaman perang dahulu. Merdeka, 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 semua itu ciptaan Tuhan, bukan zaman perang lagi, itulah hakikat peradaban dunia. Kita bukan untuk antara menang dan kalah, tapi bagaimana dunia ini tercipta kesetaraan, yang namanya adil itu sifatnya kesetaraan. Jadi, jenungnya ibaratnya pemimpin, ya, kan ibaratnya kan Nusantara akan menjadi pemimpin dari segala bangsa di dunia. Nah, modalnya jadi pemimpin itu satu pengayom, ya, kan, memberikan suatu keadilan, ya, kan, memberikan contoh yang baik, Tidak merasa kuasa, ya, kan, memberikan contoh, memberikan tuntunan yang baik, bukan untuk melindas, bukan merasa hebat, tidak merasa diri hebat, ya, kan. Justru kita diberikan kepercayaan itu yang perlu kita lakukan bahwa kita justru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Apakah salah satu upaya atau syarat dalam langkah-langkah agar Nusantara ini terwujud menjadi manusia di luar dunia itu termasuk bangkitnya ajaran budi, mas? Nah, itu. Jadi, yang saya tadi bilang, budi pekerti, ya, pengetahuan orang Jawa itu lebih komplek, lebih flexible, dan sifatnya universal. Itu. Orang Jawa itu pengetahuannya lebih, saya ingin begini, orang Jawa mengajarkan tentang koto kromo, ya, kan. Dari segi bahasa saja bahasa kromo halus, kromo inggi, kromo buso jowo kawi, macem-macem. Itu dari segi bahasa. Dari cara memanggil orang tua dengan anak muda beda. Mas, pak, ya, kan, mbak, ya, kan, om, amin. Ibarat kita kalau lebih tua, manggilnya mas. Manggilan itu di luar negeri kan nggak ada. Itu dari cara memanggil itu sudah tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati seseorang. Istilahnya, coro buso ini kita tepo saliro. Kalau kita lebih bisa memahami orang lain dan menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Walaupun itu anak kecil dipanggil dik. Nah, orang tua kan, itu. Nah, orang negeri kan, celok jeneng, ya, tak? Itu dari segi bahasa. Terus, secara Jawa itu sebenarnya leluhurnya masih ada lagi. Maksudnya, mas, maksudnya lagi gimana? Jadi, Jawa ini leluhurnya itu ada yang lebih hebat lagi daripada Jawa itu sendiri. Leluhur Jawa, maksudnya ada yang lebih hebat lagi? Dari orang Jawa. Ya, sekarang. Iya, iya. Leluhur Jawa ini jauh yang enak singgungkulih, mas. Nah, itu. Dan ini sisa-sisa Jawa itu. Sisa-sisa dari lemmurya. Lemmusantara ini sisa-sisa dari lemmurya yang, apa? Peninggalan lemmurya yang tersisa. Tidak. Terus, ini, Mas Tines. Mas Tines kan selaku spiritualis muda. Apa yang bisa Mas Tines sampaikan pada cerita-cerita ini, kan, kaum milenial. Agar bisa, intinya, mendukung, support. Supaya apa yang kita cita-citakan di bangsa ini tersampai. Misalkan, satu contoh. Indonesia menjadi manusia luar dunia. Bagaimana ajaran Jawa ini bangga itu? Bagaimana Mas Tines? Apa? Persama Tines buat kaum-kaum milenial yang sekarang ini? Jadi, kita belajar dari leluhur kita juga ya. Leluhur itu juga penting. Dari adat, istiadatnya, budaya. Dan dijabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang. Yang sifatnya ilmiah. Syukur-syukur bisa mempelajari tentang sain. Itu. Jadi, dasar utama kita latih meditasi dulu. Itu dasar awal ya. Sering-sering melet bunyi, mandi malam, meditasi. Itu nanti terarah dengan sendirinya dulu. Nah, makanya itu apa terfungsi meditasi? Agar kita terbangunkan potensial energi di dalam diri kita meningkat, akhirnya kita bisa juga meningkatkan tingkat kesadaran diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah ada peningkatan tingkat kesadaran diri, kita tidak mudah terbelenggu oleh ilusi. karena ilusi itu kita bisa mengetahui ilusi ketika kita mempunyai tingkat kesadaran cipta. kesadaran juga kecerdasan. yang saya bilang dulu adalah IQ. Terus kesadaran rasa juga kecerdasan rasa, yaitu SQ. Akhirnya, kesadaran IQ emosional dan kecerdasan emosional. berarti antara kesadaran dan kecerdasan. kalau orang sudah bisa memakai tentang kesadaran dan kecerdasan IQ, SQ, dan IQ, orang tidak akan mudah dibodohi. Ya, sifatnya dibodohi ini. Kamu diberi pengetahuan ini, 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 ini. Nanti kamu akan naik surga. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu akan masuk neraka. Nah, itu loh. Oh, gusti alaher atau ngeing kayak hancaman kayak gitu, kan? Kenapa manusia harus memberikan penghakiman, gitu loh. Manusia tidak berhak untuk menghakimi sesamanya. Menjat, itu namanya. Ya kan? Dan orang Jawa pun tidak pernah menjat-menjat kayak gitu. Ajaran Jawa, ajaran Nusantara, Tidak pernah. Kamu nanti kalau melakukan ini, orang Jawa mengalami orang-orang. Nah, itu kan. Terkoro itu dosa, itu surga neraka, itu bukan urusan manusia. Karena dalam etika Jawa, seperti yang saya bilang, dalam etika Jawa itu tidak mengenal benar atau salah. Tapi orang yang tidak, orang yang masih perilakunya masih meregikan orang lain dianggap orang yang belum mengerti. Belum paham, gitu kan. Kadang-kadang kita masih melakukan salah. Nah, makanya gunanya kita melakukan salah itu kita, ketika kita mempunyai tingkat kecerdasan dan kesadaran itu, kita mempelajari kesalahan itu agar kesalahan itu menjadi suatu penjembatan untuk menuju pada sebuah kebenaran. Makanya kalau ada orang salah ya jangan disalahkan. Bisa jadi itu adalah suatu perjalanan untuk menjembatani menuju suatu kebenaran. Makanya kan gitu. Sama saja, makanya kita hidup di dalam penuh dengan ilusi. Kita belajar berangkat dari ilusi juga. Kita diberi angan-angan, impian, harapan, cita-cita, keinginan, iya ya. Terus kesenangan, kesedihan. Tapi setelah kita nggak ada di dunia, hilang semuanya. Enak-enak di dunia. Nah itu namanya ilusi. Nah itu seharusnya. Seharusnya dari dulu. Kenapa nggak dipikirkan gitu. Ya itu tadi pengetahuan orang sekarang itu dibodohi dengan sifat-sifat yang membatasi. Yang membatasi yaitu tadi diiming-iming surga ditakut-takutin neraka. Betul. Mau melakukan ini dianggap salah. Duso. Duso, tiangin, teru, masuk neraka. Sekarang gini. Seibaratnya ya. Seorang profesor lah misalkan. Itu berarti orang yang punya tingkat kecerdasan yang luar biasa ya. Ketika dia menghadapi yang namanya yaitu ancaman surga apa? Iming-iming surga ancaman neraka itu. Ketika menghadapi itu kecerdasannya langsung terhenti. Langsung down. Langsung down. Kenapa gitu. Nah. Iming-imingnya kok nggak dipakai gitu. Iya kan. Seorang profesor ketika dia bisa melakukan dengan penemuan-penemuan secara ilmiah ya. Bisa menemukan ini, menemukan itu, bisa membuat ini, buat itu. Tapi ketika menghadapi yang sifatnya membatasi atau membodohi itu. Yang sifatnya iming-iming surga ancaman neraka. Langsung putul lah. Langsung terpotong, langsung cerdasannya hilang. Nah itu. Makanya intelektual tanpa diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran spiritual. Itu akan juga bodoh. Amin. Kecerdasan spiritual dan kesadaran spiritual tanpa diimbangi kecerdasan ini juga. Akhirnya kok timbul kefanatikan. Itu. Ya. Akhirnya gitu loh. Rumah soal benar. Rumah soal api, rumah soal suci. Ya ini salah. Amin. Justru orang Jawa itu tidak pernah ajaran Jawa itu menyalahkan orang lainnya. Dan menganggap diri merasa benar. Oh Jawa itu biasanya lembah manah. Lembah manah yang anda hati ya. Ya. Dasarnya kan lembah manah. Alon-alon, laton, kelakon. Ya kan. Pelan-pelan asal tersampaikan. Sekarang apa? Ambisi yang berjalan. Alon-alon, remok, rentok apa-apa. Nah itu budaya dari mana? Jawa, dari itu Jawa ini masih hilang. Ya. Seperti kasus kemarin mas, orang Jawa dikatakan salah satu ustaz atau ulama bahwa orang Jawa itu menyembah pohon. Buktinya orang Jawa enggak protes kan? Enggak sampai diimukan. Nah itu kan bukti bahwa orang Jawa itu yang lembah manah. Seperti yang tadi mas Buna sampaikan. Ya. Ya karena orang Jawa itu enggak bawah. Kadang-kadang mengerti tapi diam. Ya. Orang Jawa itu lebih baik diam. Daripada harus kita ramai gitu loh. Mengedepankan ego. Nalar diabrikan. Akhirnya apa? Akal sesia enggak berjalan. Ya kan? Akhirnya.